Ini kronologinya. Taeyaeon SNSD jatuh, menangis dan alami pelecehan tubuhnya di bandara. Kedatangan Taeyaeon fearless generasiun di bandara Soekarno-Hatta mendapat sambutan yang kurang menyenangkan. Saking antusias dan jumlah fans yang membeludah, Leader SNSD itu harus merasakan pengalaman pahit. Seperti yang tertangkap kamera fans, Taeyaeon terlihat harus terdesak di kerumuman fans. Terdorong hingga jatuh, menangis, dan mengaku mengalami pelecehan anunya. Ini foto-fotonya. Kehadiran Taeyaeon di bandara Soekarno-Hatta kemarin malah meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan. Sang Idol bahkan sempat terjatuh dan mengaku mendapat pelecehan anunya. Terjadilah penggemar yang saling dorong dan membuat Taeyaeon terhantuk kamera penggemar dan terdesak. Sang Idol ini pun kemudian juga terlihat terjatuh, dan kemudian berjalan sambil menangis. Taeyaeon yang sempat terduduk di lantai kemudian akhirnya kembali berjalan untuk masuk ke mobil. Sederetan foto yang diunggah penggemar menjadi bukti bagaimana ekspresi ketakutan Leader Gearless. Generasi yang ini, insiden yang menimpa Taeyaeon itu pun jadi pembahasan secara internasional. Titik, titik, titik. Semoga ke depannya penggemar yang ingin bertemu idolanya bisa lebih berlaku sopan. Taeyaeon pun menuliskan apa yang dialaminya melalui akun Instagram. Ia mengaku Soekarno harus terdesak. Dan bagian tubuh depan dan belakang merasa dipegang-pegang. Walaupun Soekarno, sepertinya dia tidak kapok datang ke Indonesia. Ini adalah murni bisnis uang ispeking. Terima kasih dan ayo diklik tombol subscribe di bawah itu.